Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Next Gigitan berbisa menengah Sama, bersihkan luka Amati perkembangan luka Biasanya cincin emas Cincin emas itu bisanya menengah Kalau bapak imunya lagi kuat, lagi gak sakit Ya biasa-biasa aja Tapi kalau lagi ngedrop Kondisinya, dia tetap ada bisanya Ya paling mual Badan rasanya kaku gak enak Amati demam dan mual Istirahat, hentikan kegiatan fisik sejenak Asupan gizi atau suplemen yang cukup Support Dari panggung yang kini Sampai ujung jari Ini kalau bisa menutupi Menutupi Sampai yang tadi terkena gigitan Kenapa? Kenceng tapi gak pake banget pak Karena kalau misalkan kenceng pake banget Biasanya si korban ini sakit Jangan kenceng Berarti Kekencengan Cukup untuk apa? Cukup untuk tidak bergerak aja Kalau misalkan udah cukup Apa namanya? Ikatannya Dia gak bergerak Tangannya gerak gak bisa Gitu antar pergerangan Sipunya Dia gak bisa gerak Iya Ini turunin gak apa-apa udah Kita dililit gak ada yang berani Membantu Karena memang Meremas seraganya akan kalah Cara strikenya dia seperti itu Cara nyerangnya Mencucit dan menggelit Kalah Kalah loh Kalau udah lima meter aja Olernya maju Biasanya ketarik Kalah tenaga Ya Iluri ini sebenarnya Supannya nocturnal Atau hidupnya di malam hari Benernya Ini tidak begitu agresif pak Kalau malam Karena waktu kita Apa namanya Praktek handlingnya malam Agresif sekali Jauh lebih agresif dari ini Jadi bapak ibu ibu Kalau melihatnya sudah Bisa dipegang Pegang Bisa di foto-foto Bisa di foto-foto Itu biasanya Dari kecil Dari kecil Jenis reptel itu Secara Secara karakter Itu gak bisa digadah Bapak ibu Jadi kalau sudah besar Gini Kalau udah galak Udah galak Terus kenapa bisa dipegang-pegang Kayak tadi yang putih itu Ya sudah terbiasa Bertemu dengan Polisia Terus Jadi pernah diceritain juga Sekarang ketika Lagi musimnya kawin Atau timbul dirahinya Tetap aja bapak ibu Dia gak lakukan Sebab lebih agresif Tidak gak Atau agresif Cara strikenya dia Bagi begitu Ya Ini harus ada dua orang Yang belakang itu Memegang ekornya Memegang ekornya Ekornya pun Tidak boleh Bener-bener Pas posisi ekor Agak maju sedikit Di atas keloka Tadi yang disebutin keloka Karena Ekor ular itu Sangat rentan Ekor ular itu Sangat rentan Kenapa? Gampang patah Ini namanya Teori Mengusir ular Menggunakan sapu Yang ada di rumah Semua ibu-ibu bisa Gak apa-apa kan Dia berdiri juga Gak apa-apa kan Santai aja Dia berdiri Orang kita di belakang Gak usah takut Nah Sudah ya Sudah ya bu Aman ya